Jadi pemain penting, Egy Maulana Fikri belum dilepas FK Senika ke Timnas Indonesia untuk Piala AFF. Direktur Teknik FK Senika, David Balda, menginformasikan melalui Instagram storiesnya, bahwa Egy Maulana Fikri baru bisa bergabung Timnas Indonesia usai tanggal 18 Desember 2021. Selain itu, dia turut mendukung Timnas Indonesia agar menjadi juara Piala AFF 2020. Balda menyatakan, bahwa Egy diizinkan membela Timnas Indonesia saat Liga Slovakia 2021-2022 memasuki jeda musim dingin. Sebagai informasi, FK Senika masih akan melakoni tiga laga lagi sebelum memasuki jeda musim dingin. Laga terakhir FK Senika sebelum jeda musim dingin berlangsung pada tanggal 18 Desember 2021, yakni menghadapi AS Trencin. Egy akan dilepas untuk bergabung dengan Timnas Indonesia di Piala AFF setelah laga terakhir kami pada tanggal 18 Desember 2021, kata Balda melalui Instagram storiesnya. Kami mengharapkan yang terbaik sambung Balda. Egy memang sedang on fire bersama klubnya. Egy baru saja memborong dua gol saat FK Senika imbang 2-2 dengan MSK Zilina. Egy tampil apik dalam beberapa pertandingan terakhir. Oleh sebab itu, FK Senika ingin memaksimalkan jasa Egy sebelum sang pemain membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Karena Egy baru akan bergabung ke Timnas Indonesia setelah tanggal 18 Desember 2021, pemain asal medan itu absen saat Timnas Indonesia berjuang di grup B. Jadi, Egy baru bisa bergabung Timnas Indonesia setelah melawan Malaysia tanggal 19 Desember 2021.